Menjadi yang terbesar di hadapan Allah bukanlah semacam ajang kontes kompetisi di antara kita untuk bisa saling mempertontonkan kesuksesan kita sebagai bukti bahwa Tuhan begitu baik melalui berkatnya yang melimpah dalam hidup kita. Di sini berkat Tuhan hanya diukur dengan pencapaian duniawi yang semuanya bisa diambil dari kita kapanpun karena sifatnya yang tidak abadi. Tapi tidak seperti ini yang menjadi definisi Yesus tentang siapa yang terbesar seperti yang dikatakan atau ditanyakan oleh para muridnya. Terbesar bagi Yesus justru disebutkan seperti anak kecil yang dalam pengertian dunia justru selalu bergantung pada bantuan orang lain. Bergantung pada orang lain, bergantung pada kebaikan orang lain adalah wujud kerendahan hati yang mau mengakui kelemahan kita dengan segala kekurangannya. Kerendahan hatilah yang juga memungkinkan kita untuk terus mau bertumbuh karena kesadaran bahwa masih ada dalam diri kita yang perlu diubah untuk menjadi lebih baik. Hanya orang yang tinggi hatilah yang merasa semuanya beres sehingga tidak ada yang perlu diubah dengan hidup kita. Melalui sikap seperti inilah kita akan mampu menemukan dan mendengarkan suara Tuhan yang selalu mencari-cari kita yang menjauh daripadanya. Inilah gambaran Allah kita yang akan meninggalkan 99 dombanya di pegunungan demi mencari satu dombanya yang sesat. Inilah gerak kasih Allah yang tidak ingin seorang pun dari anak-anaknya hilang. Jika Allah mau mencari dan mendekati kita, kini giliran kita yang dengan rendah hati mau menanggapi panggilannya untuk kita kembali pulang kepadanya. Inilah sikap anak kecil yang selalu akan mempercayakan hidupnya pada bapanya yang pasti tahu apa yang terbaik untuk hidupnya. Dan sikap seperti inilah yang membuat seseorang menjadi yang terbesar karena hidupnya yang mau dipanggil dan dibentuk oleh Tuhan seperti Nabi Seheskil dalam bacaan pertama tadi yang mau menerima gulungan kitab yang manis dalam mulutnya. Semoga kita pun berkompetisi sehat, bukan dengan segala pencapaian duniawi yang dangkal, tapi kita mau menjadi yang terbesar karena selalu mendengarkan sabda Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan menuju kekudusan. Terima kasih.